Terima kasih telah menonton tayangan ini. Kali ini kita akan menampilkan hasil ikan dari episode mancing sebelumnya. Kami memancing di perairan selat Bali, sebuah selat dengan perairan yang memiliki potensi ikan yang melimpah. Di sepanjang selat terdapat banyak memiliki spot mancing, merupakan sumber penghasilan nelayan baik di sisi Jawa maupun Bali. Bukan hanya kaya potensi perikanan, selat Bali juga merupakan urat nadi perekonomian yang menghubungkan Jawa dan Bali Vial Laut. Ini adalah sebuah proses, dimana seekor ikan, diangkat dari dasar lalutan, hingga akhirnya sampai dimejamakan dan siap disajikan. Dan kami sangat menikmati proses itu. Sungguh puas sekali rasanya menikmati hasil sebuah usaha dan perjuangan. Setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Dan setiap hasil adalah hadiah dari sebuah usaha. Berikut ini adalah hasil upaya kami mencari rezeki di selat Bali. Alhamdulillah, diberi keselamatan. Pulang juga membawa ikan. Oke guys, kita unboxing satu persatu. Wess, ini dia. Checkpot kita hari ini. Checkpot kita hari ini. Wess, keren pak. Silahkan, silahkan terus pak. Dikeluarkan semua pak. Dikeluarkan isi hatinya pak. Keluarkan semua. Ini checkpot kedua. Ini apa ini? Tambak moncong. Tambak moncong. Karena apa pak? Ini moncong ya? Aduh! Moncong! Aduh! Waduh! Jatuh pak, itu upnama. Aduh! Ada sedikit nama. Insiden kecil. Ini tambak moncong karena ini moncong pak. Moncong. Oh ini ya yang alasannya jadi namanya tambak moncong. Apalagi kalau moncong. Apalagi agak tua moncong. Moncong. Bapak sebentar. Itu tadi yang besar itu tadi kayaknya giginya kurang perawatan pak. Coba ini ya. Coba pak. Ini kita, kita, ini pak. Uh, kita sorot dulu pak. Uh, ini. Tuh, giginya morat marit pak. Ini. Maktunya dipanggur. Maktunya dipanggur. Agak gingsul. Iya pak, siap. Aduh! Itu tadi taringannya luar biasa pak. Ini kalau, itu kalau dikeluarkan satu persatu. Kesel sampein pak. Bisa sampe malem. Udah. Pak sambil mengenalkan nama-nama ikan pak. Guys. Ini apa namanya? Itu namanya. Pasar namanya wijinongko. Ini kan wijinongko guys. Mana guys? Oh itu. Ini guys. Namanya wijinongko. Wijinongko ini. Kalau kecil ini wijitewel. Mana wijitewel? Ini kecil. Ini wijitewel guys. Wijitewel. Ini kecil. Ini namanya keleng guys. Keleng. Keleng. Kecil-kecil tapi luar biasa guys. Ini kelapu sunu. Kerapu sunu ya. Kelapu sunu guys. Kalau yang itu kucing guys. Ini kucing. Kucing. Ini kucing guys. Ini kucing. Ini ikan. Pak sambil kalau ngomong. Pak kesel. Aku gak bisa kata-kata. Gak bisa kata-kata. Gak bisa kata-kata. Keleng catur. 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 Keleng catur namanya. Keleng catur. 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 Pak Seblater Sampean Kok Dipodok Nekarwi gimana? Nih guys Ini ikan paling dingin sedunia guys Nih guys Ini ikan paling dingin sedunia Terus gauna anget-anget deh Kata-kata Tidak Kameranya Katanya Masuk get Masuk ke Tidak sekali guys Ini ikan ini tadi tenggelam Kita selamatkan Wah Maksudnya ikan ini Terima kasih sama kita Mas Kapten Rino gimana penghasilan saudara hari ini harus dilaporkan ini lumayan susah harus ada contoh untuk dilihat ini langsung aja nilai pokoknya wah ini beliau-beliau bertiga ini tadi menjadi tim wess ini wess siap-siap hitungan ketiga mas 321 wah mau umpan kok ini mas ini ikan urang ini ikan es kutub keren mas ini banyak juga nih banyak kucing guys keren deh banyak oke mas masukkan lagi mas jadi ini skornya gimana nih antara tim satu dan tiga iya 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 gak dapet sepot gak dapet sepot oke ya guys sampai disini dulu guys hiburan kita kali ini mungkin sebelum kita tutup ada kata-kata petua untuk tim angler se-indonesia untuk semangat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di usaha dan perjuangan terima kasih sudah menonton video ini selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati